Baik, Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera buat kita semua. Terima kasih atas undangan dari Kabbali Tepang Kementerian Perhubungan untuk bersama-sama sharing tentang digital transportation dan tentu saja bagaimana industrialisasi yang disebut dengan startup industry. Baik, mohon maaf hari ini saya ada empat agenda, yang satu di Bandung, yang satu di Bekasi, yang satu di salah satu universitas di Bandung. Untuk itu saya mengirim materi saya secara elektronik dan juga mengirim presentasi saya ini secara digital. Baik, sesuai dengan tema digitalisasi transportasi. Digitalisasi sudah kita kenal sejak 40 tahun yang lalu. Namun demikian mulai banyak digunakan di masyarakat mungkin tahun 1990-an yang mendigitalkan tulisan, database, dan sebagainya. Nah, kemudian ada mencoba mendigitalkan aspek-aspek kehidupan lain, aspek-aspek ataupun aset-aset menjadi digital. Tujuhnya digital adalah setelah informasi itu ditransformasi ke digital, maka semua aset atau semua komponen atau semua data digital tersebut akan bisa diproses dalam suatu penyimpanan, dalam proses suatu pengiriman, processing yang lain, sehingga semua kejadian yang ada yang bisa digitalkan bisa diolah secara terintegrasi. Nah, awalnya hingga tahun 2000 mulai populerlah apa yang disebutkan WorldStar, WorldProver, kemudian database, Excel, dan sebagainya. Namun demikian perkembangan teknologi digital dengan more teori bahwa setiap tahun kapasitas pengiriman maupun kapasitas penyimpanan dan pemprosesan itu meningkat dua kali dan seterusnya, sehingga bisa kita lihat perkembangan kemampuan dari elektronik itu bisa eksponensial. sehingga muncullah istilah elektronifikasi. Dalam elektronifikasi, di situ ada sebagian mitra yang terlibat, ada e-payment, ada e-head, dan sebagainya. Jadi digitalisasi pada awalnya itu hanya dilakukan oleh sekelompok tertentu, artinya dalam kalangan terbatas, sebagainya kantor sudah mulai dengan digitalisasi, kertas digitalisasi, ataupun database yang digital. Namun tahun 2000 sudah mulai berkembang e-government, e-head, dan seterusnya sampai e-transportation. Nah, di situlah mulai ada transaksi, ada partisipan, sebagian dari masyarakat sudah mulai terlibat untuk melakukan transaksi, transaksi keuangan, transaksi data, dan sebagainya. Nah, tahun 2014, tahun 2015, mulai dengan open society. Semua bisa ikut terlibat. sepanjang akses informasi bisa dilakukan, termasuk hal-hal yang berkaitan dengan open society, open data, dan sebagainya. Nah, itu akan semakin membuat konstribusi terhadap efisiensi maupun efektivitas dari aktivitas keseharian kita. Kami aktif di dalam pengembangan ataupun pengamatan tentang kota cerdas, di mana kota cerdas terdiri berbagai macam komponen, system of system, sistem kesehatan, sistem pendidikan, sistem transportasi, dan sebagainya. Nah, komponen data di sistem transportasi bisa digunakan untuk kesehatan, bisa digunakan untuk pendidikan, dan sebagainya. Bagaimana rute base, rute ke sekolah, bagaimana pembayarannya, dan seterusnya, yang menggunakan identitas satu orang, dan sebagainya. Kemudian ada identitas, bahwa suatu jalan itu macet, bahwa kereta itu penuh, bahwa ini penuh, dan sebagainya. Itu juga bisa didisitalisasikan. Dan bisa terbuka untuk umum. Dengan demikian, antara penyelenggara, pengguna, maupun otoritas, bisa memahami tentang kondisi yang ada di kota tersebut, atau kondisi yang ada di jalan tersebut, sehingga terjadilah suatu efisiensi terhadap penyelenggaraan transportasi. Lebih jauh, kami menyebut sebetulnya digitalisasi, kemudian elektronifikasi, di OECD mengatakan digitalisasi lagi. Tapi kami mengusulkan, itu adalah smartitisasi. Smartitisasi terdiri dari proses digitalisasi, plus pembangunan ekosistem. Disitulah akan banyak kesempatan, di dalam digitalisasi transportasi. Mulai bangun tidur, mendigitalkan, bagaimana saya harus pergi ke kantor saya, bagaimana saya harus pergi ke sekolah saya, bagaimana saya harus ke rumah sakit, dan seterusnya. Kemudian mengetahui, dimanalah, dimanakah tempat halte kereta, tempat halte base, dan sebagainya. Kemudian, kalau naik mobil, bagaimana kondisi parking. Kemudian, kalau kita ke luar negeri, ataupun ke daerah yang jauh, bagaimana multimuda kita, mulai naik kereta, pesawat, base, ojek, dan sebagainya. Disitulah data driver, penting sekali untuk mendigitalkan, transportasi. Mengetahui perjalanan, estimate time arrival, ini juga penting. Nah, nanti akan, meningkat kepada problem-problem smart mobility. Katakanlah Bandung, Jakarta, estimate time arrival-nya, tidak jelas. Apa bisa 6 jam, bisa 4 jam, bisa 3 jam. Nah, disitulah nanti perlu ya, kita perlu suatu sistem transportasi atau sistem mobility yang bisa mengestimate kedatangan. Banyak kerugian negara jika kita tidak bisa memperkirakan waktu kedatangan kita di suatu tujuan. Inilah suatu bagian dari apa namanya, peradaban. Sistem mobility bagian dari peradaban. Karena gerakan orang, gerakan barang menjadi suatu bagian pertumbuhan dari suatu kota maupun suatu daerah. Dengan demikian, proses digitalisasi ini penting. Dan saya kira Kementerian Perhubungan perlu mendorong proses digitalisasi. Dan ingat bahwa koordinasi penting. Kemudian, integrasi saja mungkin ada kesulitan. konsep-konsep kolaborasi antara pengguna, kemudian juga dengan industri, kemudian multi-industri yang multi-modal, dan juga kepada pengangkutan barang, dan sebagainya. Tantangan yang cukup baris. Nah, kami dari Smart City Community Innovation Living Lab terus juga berupaya untuk bisa memberikan solusi-solusi terkait dengan persoalan-persoalan mobility. Demikian hal yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Kita bisa diskusi nanti secara non-real time pakai social media ataupun pakai email. Mohon maaf kurang lebihnya. Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Terima kasih.